Intro Tak terukur kasihmu, Yesus Kau tak mati, gantikan diriku Kau curahkan danamu, untuk tabus dosaku Indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan Matahariku, menteng hidupku Harapan dikamu Tidak ada lagi, gantikan diriku Sama kau dekatku, bersamamu Tuhan Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini Bersamamu Tuhan, berlebih istilahnya di dunia Tuhan yang kumpuja Walau temaram dunia sinarmu Terus berjaya, bersamamu Tuhan Terus berjaya, bersamamu Tuhan Kuayungkan langkah-langkah pasti Bersama Tuhan Kucai nada-nada kasih Belewati gunung dan lembab Tangan yang berkesan menjaga Mungkin dekat batu paranya Makin kurasakan kasihnya Makin datang ku miliknya pribadi Makin datang ku miliknya pribadi Makin datang ku miliknya pribadi Hidupku Harapan dikamu Tidak ada lagi, gantikan ku Sama kau dekatku Bersamamu Tuhan Indahnya hidup ini Bersama Yesus Bersama Yesus Kembali Bersama Yesus Bersama Yesus Dan nada-nada kasih Melewati gunung dan lembab Tangan yang berkasa penjaga Mungkin dekat aku padanya Makin ku rasakan kasihnya Makin nyata ku milihnya pribadi Makin dekat aku padanya Makin ku rasakan kasihnya Makin nyata ku milihnya pribadi Bersama Yesus Tuhan Indahnya hidup ini Bersama Yesus Tuhan Indahnya hidup ini Bersama Yesus Tuhan Bersama Yesus Tuhan Bersama Yesus Tuhan Bersama Yesus Tuhan Shalom Opa, Oma, Om, Tante, Saudara, dan adik-adik Bagaimana kabarnya? Sehat dan luar biasa ya? Sungguh karena kebaikan dan kasih Sang Maha Kasih Kita bisa bersama beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan Mari pujikan Kidung Jemaat 58 Maha Kasih yang ilahi Maha Kasih yang ilahi Nikmat sorga turunlah Mendiami hati kami Kau makota kurnia Yesus kau berlimpah rahmat Sumber kasih yang besar Datanglah membawa selamat Bagi kami yang kenkat Ya hembuskan brokasimu Dalam hati yang resah Di sejahtera janjimu Agar kami warisnya Yesus salva dan omega Rapsu dosa jauhkanlah Diri kami Di merdeka Dalam di kau samanya Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan Pertolongan kita Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Dan yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan Amin 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukat cita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, guna ikan pujian, haleluya. Dengan sukat cita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, guna ikan pujian. Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Selamanya Yuk adik-adik kita memuji Tuhan atas kasihnya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tajem buruk. Kasih itu memberi, suka cita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemahnya diri. Kasih itu memberi, suka cita di hati. Begitu banyaknya cerita, tentang kasihnya yang sempurna. Begitu banyaknya cerita, tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia, telah dan istusi dalam kita. Kasih itu mengerti, selalu memberi, suka cita di hati. Mari siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita pujikan tak terukur kasihmu Yesus. Kasih itu mengerti, selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Selamat tinggi, gantikan diriku. Kau curahkan daramu, untuk tabus dosaku. Kau curahkan daramu, untuk tabus dosaku. Selamat tinggi, kita pujikan diriku. Dengan segeram jiwa ragamku Layaklah kau Tuhan Dibuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan Dibuji dan disembah Dengan segeram jiwa ragamku Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Ruh Kudus Kami datang dengan hati yang terbuka Kami datang dengan hati yang mengaku Akan segala pelanggaran dan kesalahan kami Dan karena itu kami memohon Allah sendiri yang menyelamatkan kami Saat ini juga Ya Allah Ruh Kudus kami memohon Kiranya kami dimampukan untuk mendengar Kiranya hati kami disucikan Agar layak untuk menjadi tempat bagi firmanmu Dan hidup kami setiap hari Kiranya menjadi hidup Di mana kami hidup bersama-sama dengan Tuhan Di dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Kitab Kisah para Rasul Pasal 4 Ayat 5 Ayat 5 sampai dengan 12 Kitab Kisah para Rasul Pasal 4 Ayat 5 sampai dengan 12 Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi Serta tua-tua Dan ahli-ahli Taurat Mengadakan sidang di Yerusalem Dengan imam besar Hanas Dan Kayafas Yohanes dan Alexander Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar Lalu Petrus dan Yohanes Diadapkan kepada sidang itu Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian itu Maka jawab Petrus Penuh dengan roh kudus Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah Orang itu disembuhkan Maka ketahui lah oleh kamu sekalian Dan oleh seluruh umat Israel Bahwa dalam nama Yesus Kristus Orang Nasaret yang telah kamu salibkan Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati Bahwa oleh karena Yesus itulah Orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Demikianlah sabda Tuhan Saudaraku sudah menjadi hal yang lumrah Bahwa ketika kita punya kabar yang menyenangkan Kita ingin menceritakannya kepada orang lain Dan di masa sekarang Dengan berbagai macam media sosial Kita dengan mudah memilih Untuk menampilkannya di mana Ah foto yang ini saya akan tampilkan di akun medsos yang ini Foto yang ini sebentar Saya akan tampilkan di akun medsos yang ini Ada juga tipe orang yang posting di satu akun medsos Tetapi itu berupa status untuk semua akun medsosnya Jadi apa saudara-saudara Ini berarti kelumrahan menceritakan kabar baik Itu kemudian bertemu dengan fasilitas media sosial Yang kemudian memungkinkan kita untuk mempublikasikan Bercerita saja itu bentuk mempublikasikan Tetapi menyebar luaskannya lebih lagi Dan ini adalah yang menjadi ciri khas dari kita Sebagai makhluk bercerita Saya ingat sekali kalau kami berkumpul dengan teman Ketika sudah jam malam yang harusnya kita beristirahat Tetapi karena sudah lama tidak berjumpa Maka biasanya malam dihabiskan dengan bercerita Tadinya lihat jam 10 ya kita istirahat jam 11 ya Eh ternyata sudah jam 12 yaudah sekalian aja sampai pagi Begitu saudara-saudara kita adalah makhluk yang bercerita Kita ingin menceritakan kabar yang menyenangkan Kita ingin mempublikasikan apa yang kita miliki Dan orang-orang lihat dan tahu lalu kemudian Mereka ikut bersuka cita dengan kita Sayangnya sayangnya Seringkali juga ini tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab bukan Seringkali hal-hal yang harusnya ada di ruang private Atau hal-hal yang kita tahan sedemikian rupa Penilaian yang perlu untuk dinilai lagi Itu sudah terlanjur kita keluarkan Tetapi saya yakin kita semua disini masing-masing adalah orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab Untuk menceritakan apa yang layak untuk dipublikasikan Dan bicara soal mempublikasikan segala sesuatu Ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan biasanya Dengan penuh kesadaran kita memikirkan hal yang disebut dengan kesan Apa kesan orang ketika melihat status saya yang ini ya Apakah orang akan terbangun? Apakah orang akan ikut bersyukur? Atau jangan-jangan Ini para warga netizen ini ya Hanya akan menghujat saya Kesan adalah hal yang biasanya kita pikirkan ketika kita ingin mempublikasikan sesuatu Dan bicara soal kesan bahasa yang lain ialah impresi Kekaguman Biasanya orang-orang yang publis sesuatu itu sebenarnya tidak kemudian semata-mata tujuannya adalah Untuk orang kagum kepadanya Atau untuk orang kemudian menjadi Wah ini luar biasa orang ini Justru banyak postingan-postingan di media sosial yang saya temukan Postingan-postingan yang otentik Postingan-postingan yang sederhana Yang berisi cerita-cerita yang bisa diikuti dengan runut Foto dan captionnya itu senada Begitu ya Bukan berisi semata-mata quotes dengan kata-kata bijak Tetapi kemudian itu membuat saya kagum Membuat orang-orang yang lain juga Wah Kemudian follower bertambah Follower bertambah Dan seharusnya pola-pola yang seperti ini kita pertimbangkan dalam hidup kita Dan bicara soal impresi Kagum Ini juga ada merupakan salah satu unsur di dalam kita beribadah Liturgi dirancang sedemikian rupa ya Bapak Ibu ibadah intergenerasional ini Dirancang sedemikian rupa Ditata kemudian dilayani oleh teman-teman yang tadi kita ikuti bersama Di dalam doa dan pujian Ditata supaya kesan Supaya impresi kita itu ada di sana Dan unsur kekaguman ini Bukan hal duniawi Yang kita masuk-masukkan ke gereja Begitu enggak Tetapi ini sudah ada di dalam Alkitab sendiri Orang kagum kepada Allah Orang memuji Allah Orang kemudian punya Wah kesan yang luar biasa Lalu kemudian dia pergi dan menceritakan Lagi-lagi dan lagi Sehingga itu tersebar kemana-mana Dan inilah yang terjadi Inilah yang kita lihat Di dalam bacaan kita Tetapi secara khusus dalam ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Ketika kita melihat Di sana dikatakan Ada banyak orang yang kagum Mereka terkesan dengan apa yang dilakukan Petrus Mereka menyembuhkan orang sakit Lalu kemudian orang itu datang Dan mengikuti dia dengan segala kekaguman Tetapi Petrus berkata Hei, hei Kenapa? Kamu kagum? Tetapi bukan soal kuasa itu Karena bukan kepada aku harusnya Ini adalah kuasa yang di luar aku Kuasa yang lebih dari aku Yaitu dia Yesus Yang mati Dan dibangkitkan oleh Allah Oleh kuasa dia lah Aku menyembuhkan si lumpuh itu Orang banyak itu datang dengan terkesan Orang banyak datang melihat Lalu kemudian memuji Tuhan Tetapi rupanya Tindakan mempublikasikan Kebaikan Kebajikan Itu tidak selalu kemudian diikuti Dengan konsekuensi yang baik Bapak Ibu Saudara ya Kita melihat bahwa konsekuensi yang lain Dari publikasi Petrus terhadap Kebaikan Tuhan Tentang penyelamatan yang dari Tuhan Ialah kemarahan dari para pemimpin-pemimpin umat Kemarahan dari para tua-tua Israel Kemarahan dari para ahli-ahli Taurat Dan imam besar Mereka marah Mereka lalu berkata Tangkap orang itu Dan itulah yang kemudian Kita melihat pada ayat 5 Bahwa mereka berkumpul Di satu tempat Mereka mengadakan sidang Sidang ini Sidang yang dilakukan oleh para Sanhedrin Atau majelis keagamaan Yahudi ini Bukanlah sidang untuk membicarakan program ke depan Bukan juga untuk membahas satu tafsiran kitab Untuk kemudian diceritakan Tetapi sidang ini dilakukan Untuk mencari tahu Dimana titik berangkat Petrus ini Kenapa Petrus memberitakan apa yang berbeda Dari yang selama ini mereka ajarkan Dan Dan Kalau nanti kita menemukan kata kunci Dari kesalahan yang Petrus sampaikan Saat itu juga kita bisa menghukum mereka Itu saudara-saudara yang ada dalam benak para pemimpin umat Maka kemudian sidang itu dikumpulkan Dilaksanakan Dan Petrus disana dipanggil Ini yang menarik Bapak ibu saudara Di ayat 8 dikatakan bahwa Petrus disana berdiri Bersaksi dengan penuh roh Sekali lagi Petrus berdiri untuk bersaksi Dengan penuh roh kudus Penuh dengan roh kudus ini Mengingatkan kita pada kisah Pentakosta Dimana ketika orang sedang berkumpul Lalu tiupan angin Lidah-lidah api itu muncul Dan roh kudus mengurapi Dan banyak orang yang tercengang-cengang Kenapa orang-orang ini Para rasul ini bisa berbahasa Dalam bahasa yang kita pahami Ternyata kisah itu Saudara-saudara yang tadinya berlangsung bersama-sama Kali ini terjadi lagi Untuk Petrus Spektakuler bukan? Ya Roh kudus yang digambarkan oleh penulis Dari kisah para rasul Seringkali adalah roh kudus yang Luar biasa cara bekerjanya Dari yang tadinya hanya sedikit orang percaya Bertambah lagi Bertambah lagi memberi diri di baptis Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Apakah pekerjaan roh kudus itu selalu yang spektakuler saja? Atau begini deh saudara-saudara Bagaimana dengan kemanusiaan kita? Manusia seperti apa yang bisa dipenuhi oleh roh kudus? Petrus adalah gambaran yang bisa menunjukkan kepada kita Manusia seperti apa yang bisa dipenuhi oleh roh kudus? Dan bagaimana bentuk dipenuhi roh kudus itu Dalam kehidupan kita di masa sekarang? Mari kita berimajinasi mengingat kembali saudara-saudara Petrus itu siapa sih? Cerita yang paling mendekati ke kisah para rasul ini Adalah ketika dia menyangkali Yesus Dia berkata Tuhan Aku akan mati bersamamu Wah dengan penuh keberanian Aku akan mati bersamamu Tetapi apa jawab Yesus? Petrus Sebelum engkau selesai menyangkal aku sebanyak tiga kali Ayam tidak akan berkokok Dan ternyata kejadian saudara-saudara Di pelataran makam agama Petrus menampakkan diri sebagai orang yang menyangkal Yesus Aku tidak mengenal dia Aku tidak mengenal dia Petrus yang menyangkal Yesus itu Yang sekarang kita baca dipenuhi oleh roh kudus Oke tarik mundur lagi Mari kita ingat Apa sih yang Petrus lakukan selama hidup bersama-sama dengan Yesus? Petrus itu murid yang dengan gagah berkata Boleh aku berjalan bersamamu Yesus? Itu Yesus di atas air Lalu dia berkata Wah ini aku harus berjalan Dan Yesus berkata Mari Dia yang tadinya turun melangkah Sedikit nampak yakin Tetapi ternyata di dalam hatinya ada keraguan Angin bertiup dan apa dia tenggelam Mari kita cari lagi Siapa Petrus? Yesus sendiri pernah berkata Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja aku Ini nampaknya positif ya Bapak Ibu Tetapi ada hal lain yang positif Tetapi tidak terbuka Dari itu bahwa Petrus dikenal sebagai murid yang keras Petrus dikenal sebagai bahkan murid yang Wah Buktinya ia bisa mati Ia berpikir untuk angkat senjata Siap berkorban Petrus adalah orang yang Mungkin tidak ada dalam bayangan orang Kristen pada masa kini Sebagai murid Allah Ya jangan kan membayangkan Petrus yang keras seperti itu ya Kita dari luar saja melihat orang yang memasang tato di titik tertentu Kita lalu mulai berpikir macam-macam Segala macam penilaian ada dalam pikiran kita Petrus adalah pribadi yang otentik Itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara Pribadi yang otentik yang ada dengan segala keberadaannya Petrus itu bukan tipe orang yang imannya mungkin digambarkan stagnan di dalam Alkitab Flat aja dari awal kenal Yesus sampai akhir Bahkan meningkat semakin percaya Tidak saudara-saudara Petrus adalah dia manusia Yang mengalami naik turun pengalaman iman bersama dengan Tuhan Maka bagi kita Kita bisa berkata bahwa Roh Kudus ternyata Juga bekerja di atas diri orang-orang yang otentik Sekalipun dia orang yang keras Sekalipun dia temperamen Sekalipun dia orang yang berpikir untuk berani mati Tetapi di atas orang seperti ini Roh Kudus bekerja Maka saudara-saudaraku kita yang muda biasanya Misalnya anak-anak timur berkata Oh sudah aku memang orang yang keras seperti ini Nah boleh gak ya kita tidak berhenti pada berkata Aku memang keras Tetapi eh nyong Jangan stop berkata bahwa Sudah memang aku ini orang yang keras Tetapi lanjutkan kalimat itu Aku ini memang orang yang keras Tetapi aku mau dibentuk oleh Roh Kudus Dan dengan begitu Bapak Ibu Saudara Kita bisa berpikir kembali Sekali lagi Apa yang spektakuler sih menurut pekerjaan Roh Kudus Ternyata yang spektakuler itu mungkin Mungkin ini ya Hanya bentuk ukuran yang manusia pasangkan pada pekerjaan Allah Mungkin yang hanya oleh penulis Lukas mengatakan Bahwa memang harus sespektakuler itu Lalu kita juga punya gambaran bahwa Kita harus punya kehidupan pengalaman iman yang begitu frontal Dari yang paling bawah Lalu kemudian diputar balikan oleh Allah Tetapi bagaimana dengan keseharian kita Bisakah kita menilai itu spektakuler Ketika ternyata Allah bekerja Menolong kita Untuk kemudian kita mengubah motivasi hidup kita Dari yang tadinya motivasi kita yang penting hidup Hari ini Besok dipikir lagi Tetapi kita berubah Untuk kemudian memikirkan bagaimana Lima tahun ke depan Lalu apa step-step aku Untuk menjalani hidup itu Dari sekarang Bisakah kita berkata bahwa Ya adalah pekerjaan roh kudus Ketika aku yang penuh dengan luka ini Aku yang disakiti ini Aku yang punya masa lalu yang tidak seberuntung Dengan teman-temanku Tetapi aku dituntun oleh Tuhan terus Maka aku akan menjalani hidupku Sekalipun aku tertatih Bisakah kita berkata saudara Bahwa pekerjaan roh kudus Adalah ketika seorang ayah Yang dikenal sebagai sosok ayah yang kejam Yang sedikit salah Lalu kemudian meluapkan emosinya Dengan merusakkan benda yang ada di hadapannya Dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar Bahkan dengan memukuli anak-anaknya Lalu kemudian sosok ayah ini Ketika ia sungguh bergumul Hari demi hari Perlahan demi perlahan Tanpa mewujudkan ekspresi yang kelihatan begitu Berubah drastis Tetapi perlahan demi perlahan Ia menjadi ayah yang mendengar Ia menjadi ayah yang lebih menahan perkataan Ia menjadi ayah yang tidak meluapkan kemarahan Dengan menghancurkan apa yang ada di hadapannya Atau bahkan menghajar anak-anaknya Bisakah kita berkata Bahwa pekerjaan roh kudus Adalah di dalam keseharian kita Di dalam keotentikan diri kita Yang tentunya perlu bekerja sama dengan penerimaan diri kita Lalu kemudian keinginan kita Yang sungguh-sungguh kita naikkan di dalam doa Petrus adalah manusia yang dipenuhi dengan roh kudus Kita juga bisa menjadi manusia yang dipenuhi dengan roh kudus Bahkan sebenarnya tanpa kita meminta pun Yesus sendiri berkata Aku akan memohon kepada Bapak Supaya ia mengutus penghibur padamu Mari kita ingat saudara-saudari pengalaman kita Dimana kita ada dalam kehidupan yang begitu rendah Ada dalam pengalaman yang begitu kelam Tetapi kemudian kita berjumpa dengan orang lain yang Entah tidak sengaja dan kita tidak pernah menceritakan Tetapi dia mengatakan atau melakukan hal yang kemudian menyejukkan hati kita Lalu diam-diam kita berkata dalam hati Hah, itu Kristus Mungkin kita mengingat Bapak Ibu Bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya nampak berjalan dengan gagah Tetapi dibalik kegagahan itu yang menyimpan berbagai hal yang tidak terkatakan bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun Dan bukankah pertolongan roh kudus ada di sana Saya ingat ketika seorang anggota dalam persekutuan wilayah berkata Kak Ripka Saya ini sebenarnya sudah pernah berpikir Tuhan kalau saya mati Istri dan anak-anak saya akan bahagia Karena berarti utang saya di bank akan diputihkan Dan kemudian mereka akan hidup dari sisa-sisa apa yang ada Tanpa harus terbeban untuk membayar utang yang sedemikian besar Tetapi kok saya masih bisa hidup sampai sekarang ya Jadi Kak Ripka Menurut saya Dengan tidak menjadi gila saja Itu adalah pekerjaan Tuhan Begitu Kata seorang Bapak Kata seorang suami Di dalam satu persekutuan ketika saya memimpin Cerita itu terus saya ingat sampai sekarang bahwa Tidak menjadi gila saja Itu adalah pekerjaan Tuhan Tidak menjadi putus asa dengan hidup yang sekarang saja Itulah Cara roh kudus bekerja di dalam kita Lagi saudara-saudaraku Bicara soal Petrus Dia adalah pribadi yang bertobat Bukan hanya dari cara hidup Pembawaan hidup Tetapi juga bertobat dari keyakinannya Dia adalah orang Yahudi Saudara-saudara ya Dia tentu juga punya gambaran Mesias Yang berkuasa Yang kuat Yang powerful Mesias yang akan angkat senjata Untuk melawan penjajah Tetapi saudara-saudara Kita melihat bagaimana Petrus Berubah keyakinan Dari yang tadi berkata aku siap mati bagi Tuhan Sekarang Petrus adalah yang siap hidup dan bersaksi bagi Tuhan Tetapi ini tidak kita dapati dalam kehidupan para pemimpin umat dan tua-tua Mereka tetap punya gambaran bahwa seorang Mesias Yang digambarkan oleh kitab itu Sebagaimana yang kita baca, kita teliti, kita tafsir sedemikian rupa Karena kita adalah ahli-ahli Taurat Mesias itu adalah nantinya yang akan memimpin kita Mesias itu nantinya yang akan kuat Yang tidak mungkin datang dalam sosok Yesus orang Nazaret Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara Ketika Petrus berdiri dengan gagah mengatakan Ada dua hal Yang pertama Yesus Kristus orang Nazaret Yang telah kamu salibkan Dan telah dibangkitkan oleh Allah Wah, bagi kita yang membaca sekarang Ini pengakuan iman yang sudah setiap minggu kita baca Mari kita berdiri, sikap tegap ya pengakuan iman Tetapi apa maknanya bagi mereka di dalam teks itu Bapak ibu saudara Para pemimpin umat dan tua-tua itu tertampar Ketika Petrus mengatakan Iya, itu loh yang tak yakini itu Yesus Yang kamu tangkap Yang kamu hukum sedemikian Lalu kamu gantungkan di kayu salib itu Itulah yang aku yakini Dan dia yang aku yakini itu memang mati Tidak sama dengan kebohongan-kebohongan Yang kamu ceritakan bahwa kami para murid mengambil wayat Yesus Tidak, Yesus itu memang mati Tapi yang kamu matikan itu dibangkitkan Allah Dibangkitkan Allah itu berarti Allah ada di pihaknya Dibangkitkan Allah itu berarti Allah membenarkan dia Dibangkitkan Allah itu berarti Allah memihak dan dia Dan tentunya menolak kamu yang mematikan dia Ini sebuah tamparan keyakinan iman Sekaligus tamparan bagi otoritas Yang dimana para pemimpin umat dan tua-tua itu berlindung Memang menjadi pertanyaannya adalah Kenapa ya mereka itu tidak menerima Yesus Kenapa mereka menolak Apakah ini skenario yang sengaja dirancangkan oleh Allah Saya kira hal yang menjadi bagian Allah Kiranya tetap menjadi bagian Allah Tetapi ada hal yang secara manusiawi Mau saya jelaskan Bapak Ibu Petrus itu bertobat dari keyakinan mesianiknya Ketika ia benar-benar mengalami waktu kebersamaan dengan Yesus Ia melihat, mendengar Yesus mengajar Ia juga mengalami bagaimana Yesus memperlakukan orang lain Yang bahkan oleh lingkungan sekitar Dianggap sebagai orang yang tidak benar Petrus mengalami langsung Baik secara pengajaran Dan juga secara teladan hidup Dan juga soal spiritual Dimana Yesus menunjukkan berbagai hal dalam kehidupan Sedangkan para pemimpin umat Apakah mereka kekurangan pengetahuan? Tidak Mereka adalah ahli-ahli Taurat Mereka adalah imam besar Mereka orang-orang terpelajar Mereka tahu A sampai Z kitab itu Tetapi kenapa mereka tidak begitu yakin Tidak menerima Bahwa itu adalah Mesias yang digenap Yang dijanjikan Allah Dan sekarang sudah digenapi Kenapa Bapak Ibu? Rupa-rupanya mereka berlindung dengan kenikmatan dibalik otoritas keagamaan yang mereka miliki Oh kan aku penafsir kitab Kalau sekarang teolog tidak menjadi rujukan utama masyarakat Tetapi pada masa itu ahli Taurat adalah juga rujukan sosial Ketika orang bertanya bagaimana hidup Mereka akan mencari para pemimpin umat Dan ketika mereka sudah punya otoritas Melalui pengajaran mereka Melalui status sosial mereka Melalui garis keturunan mereka Ini adalah harga yang mahal yang ingin mereka terus genggam Petrus melepaskan keyakinan Mesianik Yudaismanya Untuk kemudian meyakini Yesus Dia ingin menggenggam kebenaran Tetapi sebaliknya para ahli Taurat Memilih untuk menggenggam otoritasnya Untuk kemudian melepaskan kebenaran Dan karena itu Petrus melanjutkan pada ayat yang berikutnya Dia berkata bahwa Batu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan Tetapi kini dia menjadi batu penjuru Ini juga sebenarnya kutipan dari Masmur Dari kitab yang orang-orang itu hafal betul Tahu dimana letaknya dan maknanya menunjuk pada Mesias yang diutus Tuhan Dan ketika Petrus dengan gagahnya mengatakan Yesus itulah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama Di dalam Masmur yang kamu baca berulang-ulang itu Kamu para ahli Taurat Kok kamu tidak paham-paham Tapi sekali lagi kita dipertontonkan dengan kenyataan Bahwa ketika kita menggenggam sesuatu Kita mungkin melepaskan yang lain Ketika kita memilih otoritas Senioritas Jabatan Di atas kebenaran Maka saat itu juga kita menjadi orang yang akan dipermalukan Allah Bayangkan Allah mempermalukan mereka melalui mulut Petrus Orang biasa Nelayan Orang kecil Beda kelas Sama mereka Yang tadinya mereka dirujuk oleh umat Sekarang malah umat mendengar Petrus Yang tadinya orang-orang itu percaya Dan kemudian bertanya Wahai imam besar Ini artinya apa Wahai ahli-ahli Taurat ini bagaimana Lalu sekarang orang-orang itu berbalik Dan melihat kepada Petrus Dan justru orang-orang banyak itu Yang kemudian membuat mereka sendiri ketakutan Apa bukti bahwa mereka menggenggam erat otoritas Hal jabatan kemanusiawian Itu ketika mereka takut terhadap orang banyak Teks kita mengatakan bahwa Waduh Kok mereka begini ya tetap kekeh Tetapi orang banyak percaya kepada ini orang Lalu kemudian bagaimana Mungkin ya mungkin Bapak Ibu mereka sudah memikirkan Apa kita hukum Apa kita salib lagi Kita tuduh lagi menghujat Allah Minta lagi ke Pilatus Supaya dia disalibkan Tapi kok gak mungkin Ini sekarang sudah banyak sekali orang yang percaya Jadi saudara-saudara mereka bukan berdiri dalam kebenaran Mereka takut dengan apa yang sudah mereka miliki di pundak mereka Dan karena itu juga mereka takut ketika melihat orang banyak Tidak lagi berpihak kepada mereka Saudara-saudara Petrus mengatakan Dengan penuh keyakinan Bahwa Yesus adalah dia yang disalibkan dan dibangkitkan Allah Hari ini kita sudah di Minggu Pasca ketiga Keyakinan itu bahkan dilanjutkan oleh Petrus Bahwa di luar dia tidak ada keselamatan Petrus tidak berkata dia salah satu jalan keselamatan Petrus dengan gagah mengatakan Di luar Yesus tidak ada keselamatan Hanya di dalam nama Karena di dalam nama dia saja Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Apa makna dari pengakuan iman Petrus ini bagi kita Saudara-saudara Kita sudah ada di Minggu Pasca yang keempat Kita masuk pada Pasca keempat Masihkah berita Pasca yang kita coba hidupi dari tanggal 4 April itu Masih adakah di dalam hati kita Dan hari ini kita melihat bahwa Pasca adalah keberanian berdiri di dalam kebenaran Pasca adalah memilih Kristus dibanding segala yang ada di pundak kita Pasca adalah mempublikasikan kabar sukacita Tetapi juga Pasca itu berarti roh kudus menolong kita untuk hidup secara otentik Lalu kemudian memproses keotentikan diri kita itu untuk menjadi alat bagi Allah Apa makna Pasca bagi kita saudara-saudara Apa makna dari iman yang ditunjukkan bagi kita melalui pengakuan iman Petrus Dan bagaimana keseharian kita Apakah keseharian kita menjadi keseharian yang sudah terbuka kepada roh kudus untuk bekerja di dalam kita Apakah kita sudah terbuka bahwa perubahan yang kecil-kecil sekalipun adalah perubahan di mana roh kudus bekerja Mungkin kita saat ini berkata sudah lah menyerah saja Tetapi saya akhiri bagian ini dengan satu kutipan dari Kartini Kartini mengatakan jangan pernah menyerah jika kamu masih bisa mencoba Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi menang Pasca berarti kita dimenangkan untuk terus hidup dalam semangat kemenangan Tuhan di dalam kuasa roh kudus menolong kita Amin Ya Allah roh kudus ini kami dengan segala keberadaan kami Kami terbuka dan kami memohon roh kudus bekerja bersama kami Membentuk kami menjadi pribadi yang otentik Membentuk kami menjadi pribadi yang mau melihat keseharian kami sebagai tempat di mana Allah roh kudus terus memproses kami Supaya mata kami sungguh terarah hanya kepada Kristus Dan hidup kami menjadi hidup yang memproklamasikan keyakinan iman Bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah dia yang bangkit Dan juga di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di bawah nama Kristus Kiranya hidup kami menjadi hidup yang mewujud nyatakan berita kemenangan itu Lewat hidup yang penuh dengan kemenangan Hidup yang bebas berani untuk memilih berjalan di dalam kehendak Tuhan Amin Bapak Ibu Sedara Terkasih Kita akan merespon firman Tuhan Dengan pengakuan iman percaya Yang kita pujikan dari Kidung Jemaat 280 Aku Percaya Aku Percaya Alah yang kekal Yang oleh sabda Kita kenal Bapak pencipta Alam semesta Yang mengasihi manusia Aku Percaya Putra tunggalnya Yang disalibkan Di gol-gota Yang dari kubur Bangkit dan menang Malik ke sorga Dalam terang Aku Percaya Aku Percaya Pada roh kudus Yang mendiami Kita terus Aku Percaya Kereja yang osa Ku jadi suci Di dalamnya Mari kita bersatu Di dalam doa syafaat Ya Tuhan Allah kami Kami bersyukur Bahwa hidup kami Hingga saat ini ada Itu oleh karena Kasih karunia Tuhan Di dalam syukur ini Kami ingin terus Mengingat kebaikan Tuhan Baik bagi kami Secara pribadi Maupun kami Sebagai orang-orang Yang hidup bersama Di negara kami ini Dan juga kami Sebagai warga Dunia Kami mengingat Bersama untuk Saudara-saudara kami Yang ada di Nusa Tenggara Timur Dan juga yang ada Di Surabaya Dan sekitarnya Malang Lumajang Mereka yang mengalami Bencana alam Tuhan Kami percaya Tuhan ada di sana Tuhan tidak Meninggalkan mereka Dan karena itu Sungguh kami berserah Untuk memohon Pertolongan dari Tuhan Dan juga Tuhan Yang telah menggerakkan Tangan-tangan Untuk menolong mereka Teruslah ya Tuhan Bekerja di dalam Dan di atas Segala sesuatu Juga bagi bangsa Kami ini Bersama-sama kami Masih berjuang Untuk mengatasi Berbagai dampak Dari pandemi ini Tuhan Allah kami Sungguh kami Memohon Allah yang Bekerja di dalam Kami Allah yang juga Bekerja melalui Pemerintah Dan semua orang Yang terkait Di dalam upaya Menanggulangi Pandemi ini Ya Tuhan Allah kami Saat ini Kami mau datang Membawa gereja-gereja Di seluruh dunia Kiranya keberadaan Kami sebagai gereja Adalah keberadaan Yang sungguh-sungguh Berdampak Tetapi jauh Lebih dalam Daripada itu Kami menginginkan Relasi yang kuat Yang terjalin Dengan Tuhan Di dalam Keseharian kami Dan karena itu Tuhan Pakailah Keseharian kami Untuk membentuk Kami pribadi Lepas pribadi Pakailah Keseharian kami Untuk kami juga Mampu membangun Komunitas Dimana kami Berada Di dalam Kebersamaan Sebagai komunitas Sebagai gereja Kami mengingat Untuk saudara-saudari Kami Yang lemah Yang sakit Mereka yang menjadi Korban dari diskriminasi Mereka yang terpinggirkan Oleh karena Berbagai Keadaan Status sosial Mereka Kiranya kami Menjadi orang Yang berani Berdiri di jalan Kebenaran Dan menyatakan Menyuarakan itu Menyatakan apa Yang Tuhan Kehendaki Dan dengan itu Ya Tuhan Kabar Sukacita Injil itu Menjadi nyata Di dalam kehidupan kami Kiranya Allah Ruh Kudus Di dalam Persekutuan yang erat Dengan Allah Bapak dan Yesus Kristus Itu menjadi Persekutuan Dimana kami Boleh masuk Mengambil bahagian Di dalamnya Dan kami Boleh keluar Bagi dunia ini Sebagai orang-orang Yang berani Memperjuangkan Apa yang Tuhan Kehendaki Kami boleh Berani Membangun Kehidupan Yang diliputi Dengan kabar Sukacita Terima kasih Tuhan Terima kasih Amin Bapak ibu sedara terkasih Mari kita Memberikan persembahan Sebagai ungkapan syukur Kita kepada Tuhan Dengan mengingat Nats persembahan kita Dari 1 Tawari 16 Ayat 29 Yang demikian bunyinya Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah Menghadap dia Sujudlah Menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan Kekudusan Berikanlah Yang terbaik Untuk Tuhan Melalui persembahan kita Tuhan Yesus memberkati Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati 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 Dan persembahan kita di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang maha kasih Bapak yang maha baik Kami menghampiri tahtamu yang kudus ya Tuhan Kami mengucap syukur Atas penyertaan Tuhan Di dalam hidup dan kehidupan kami Ya Tuhan Kami tahu Di masa-masa sulit seperti ini Di masa pandemi yang belum berakhir Tapi kami tetap merasakan Kasih dan penyertaan Tuhan Yang luar biasa kepada kami Kami boleh beribadah Kami boleh mendengarkan firman Dan saat ini Kami juga boleh mengungkapkan syukur kami Melalui persembahan Yang sudah kami kumpulkan Tuhan Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan Kuduskan dan layakkan Sehingga sungguh menjadi persembahan Yang harum dan benar Untuk kemuliaan nama Tuhan Pakailah kami Yang mengelola persembahan ini Tuhan Kami selalu takut dan berhikmat Untuk mempergunakan persembahan ini Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Ya Tuhan Terlebih Kami menyerahkan Hidup dan kehidupan kami Sebagai persembahan yang harum dan benar Di hadapan Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Puteramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Jemaah terkasih Mari mengingat dan membawa nama Yesus Dalam keseharian kita Nama yang memberi pengharapan dan pertolongan Tuhan Yesus memberkati Ingatkan nama Yesus Kau yang susah dan sedih Nama itu bangibu Mana saja kau pergi Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Sukat sungai yang bakal Bawa nama Tuhan Yesus Itulah perisai-Mu Kita pujikan baik ya Bawa nama Tuhan Yesus Itu yang menolongmu Mari kita memohon berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin Haleluya Amin 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 Indah lah namanya, sukat sungai yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus itulah perisai-Mu. Kita pujikan baik-baik yang ketua. Bawa nama Tuhan Yesus itulah perisai-Mu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indah lah namanya, menghadapkan dunia. Indah lah namanya, suka-suka yang bakar. Terima kasih telah menonton!